komisi tiga DPR RI telah memilih lima komisioner KPK periode 2019-2023 mereka adalah Berli Bahuri Alexander Marwata Lili Pantauli Sirekar Nurul Gufron dan Nawawi Pomolango berdasarkan data kata laporan harta kekayaan penyelenggara negara lima pimpinan baru KPK tersebut telah melaporkan harta pada waktu yang berbeda-beda lantas siapa yang paling kaya diantara lima pimpinan KPK terpilih itu Halo selamat datang kembali di harian indo sebelum kita lanjut ke pembahasan jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan info berita dan hal-hal menarik lainnya dari harian indo Hai ketua KPK terpilih Firly Bahuri terakhir menyetor laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara pada 29 Maret 2019 total harta kekayaannya sebagai deputi bidang penindakan KPK pada saat itu sebesar 18 miliar 226 juta 424.386 rupiah Firly tercatat memiliki delapan bidang tanah dan bangunan dengan beragam ukuran di wilayah Bandar Lampung dan Bekasi satu diantaranya merupakan warisan tanah seluas 250 meter persegi dan bangunan seluas 87 meter persegi di Bekasi dengan nilai 2,4 miliar rupiah dari delapan bidang tanah dan bangunan yang dimiliki bekas ajudan Wakil Presiden RI Budiono itu yang paling mahal berlokasi di Bekasi dia memiliki tanah seluas 612 meter persegi dan bangunan seluas 342 meter persegi dari hasil sendiri senilai 2,7 miliar rupiah ada pun nilai total aset tanah dan pengunan Firly mencapai 10 miliar 443 juta 500 ribu rupiah kemudian ia tercatat memiliki lima kendaraan yaitu motor Honda Vario tahun 2007 dengan nilai 2,5 juta Yamaha N Max tahun 2016 dengan nilai 20 juta mobil Toyota Corolla Altis tahun 2008 dengan nilai 70 juta kemudian Toyota El Cerado tahun 2010 dengan nilai 400 juta dan Kia Sportage 2.0 GAT tahun 2013 senilai 140 juta selanjutnya Firly juga tercatat memiliki kas dan setara kas nilai 7.150.424.386 rupiah Alexander Marwata lahir di Klaten, Jawa Tengah 26 Februari 1967 Alexander terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 27 Februari 2019 berdasarkan LHKPN Alexander memiliki total harta senilai 4.968.145.287 rupiah inilah rinciannya dua bidang tanah dan bangunan senilai 3.044.036.000 rupiah serta lima kendaraan senilai 414.500.000 rupiah Alexander juga memiliki harta bergerak lainnya senilai 172.550.000 rupiah surat berharga 540.397.576 rupiah kas dan setara kas senilai 796.661.711 rupiah selain itu dia juga punya hutang senilai 1 miliar lalu ada Lili Pantau Lisi Rekar yang merupakan seorang advokat dan pernah menjadi komisioner LPSK berdasarkan data LHKPN terbaru kekayaan Lili tercatat sebesar 781.000.000 rupiah kekayaan Lili di dominasi tanah dan bangunan senilai 420.000.000 rupiah dan kendaraan senilai 356.000.000 rupiah selanjutnya Nurul Kufron terakhir melaporkan LHKPN pada 23 April 2018 total harta kekayaannya sebesar 1 miliar 832.777.249 rupiah rinciannya 3 bedang tanah dan bangunan senilai 1 miliar 165 juta 2 kendaraan senilai 161 juta harta bergerak lainnya senilai 127.977.500 kas dan setara kas senilai 629.799.749 rupiah dia juga punya hutang senilai 251 juta yang terakhir Nawawi Pomolangu yang adalah seorang hakim Nawawi terakhir melaporkan LHKPN pada 26 Maret 2019 total harta kekayaannya sebesar 1 miliar 893.800.000 rupiah rinciannya 3 bedang tanah dan bangunan senilai 1 miliar 250 juta 1 kendaraan senilai 300 juta harta bergerak lainnya 28.800.000 rupiah kemudian kas dan setara kas senilai 303 juta dan harta lainnya senilai 12 juta terakhir melaporkan bernyaporkan